Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini kita akan melakukan percobaan tipa tentang pemantulan dan penyerapan bunyi Nah bahan-bahan yang kita perlukan adalah buku, tumpukan buku Boleh 2 buku, boleh 3 buku Dan kemudian yang ini adalah kita bikin tabung Tapi disininya berlubang ya Dari kertas aja, kertas yang tebal Bisa pakai bekas kalender atau apa Kita ikat seperti ini ya Kita buat tabung seperti ini Yang selanjutnya yaitu ada jam Sebagai sumber bunyinya nanti Kita dengarkan detikannya Nah kalau detikannya ada berarti ini bagus Bisa buat percobaan Kemudian disini ada piring Piringnya boleh pakai yang ini Beling atau yang porselen Juga ada niseng kita pakai tutup Tutup dari ini ya Apa? Kue ya Kompres kue Kemudian kita disini ada juga papan kayu bisa pakai telunan ya Kemudian juga ada buku Nah sekarang Kita langsung praktekan Bagaimana caranya Kita susun ininya Berdekatan Kita lihat Kita tumpuk bukunya Buku seperti ini Kita susun buku seperti ini Kemudian tabungnya bikin dua Kita tempelkan Ujungnya didekatkan disini ya Kemudian Kita pasang jam yang bernyala detikannya Kita masukkan di salah satu lubang Atau bisa juga di Seperti ini Ditaruh seperti ini ya Nah setelah itu Di ujung sini kita taruh Misalkan bisa papan Misalkan ini papan dulu ya Papan Papan kayu Taruh disini Kemudian kita dengarkan Dertikannya dari sini Sebelah sini Nah seperti ini ya Nanti kita dengarkan Kalau detakannya suaranya itu kencang Nanti hasilnya ditulis di buku Indahnya kebersamaan Halaman 46 Yang tabel nomor 5 ya Kalau mau pakai ini Ini papan berarti suaranya kencang Atau lemah Atau keras Itu ya Setelah lanjut lagi Kita pakai seng Kita taruh disini Kita dengar lagi detikannya Seperti suaranya Keras atau lemah Seperti itu ya Sampai selesai Akhirnya nanti Diga buku dan piring Ditulis Disusun di tabel 5 ya Nanti buat kesimpulannya Cukup sekian Percobaan Pemanculan dan penyerapan bunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax